Hey Wookiee guys, welcome back to Gynosis alias Chakra Diva dalam pembahasan alur cerita si Singgi, season 5 episode ke 37. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya, di mana Raja Rahu melawan Dewa Pencipta Bauling Sangzun, sehingga hal itu terpaksa membuat Sangzun menciptakan manusia perunggu pengguncang langit untuk menghentikan serangan pasukan Asura di berbagai garis pertahanan. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Raja Kerasakti alias Sunwokong akhirnya muncul di Istana Surga dan membantu para Dewa melawan Asura, khususnya Raja Rahu. Seperti apa pertarungan antara Sunwokong versus Raja Gila Rahu tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Begitu membakar jiwa bertarungnya, Sunwokong menegaskan lagi kalau dia dan Dewa Rulai memang sudah ditakdirkan untuk menjadi musuh, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain bertarung dengannya. Melihat sikap Sunwokong yang siap bertarung, sebagai guru Dewa Rulai langsung menanggapi dan meminta Sunwokong untuk melewatinya terlebih dahulu, jika memang ingin terlibat peperangan membantu bangsa Asura. Tanpa menunda waktu lagi, Sunwokong pun segera menyerang Dewa Rulai dengan kekuatan penuhnya, demi bisa membantu pasukan Asura untuk melawan pasukan Dewa Istana Surga. Saat pertarungan itu berlangsung, Dewa Rulai lebih banyak mengomentari gerakan yang ditunjukkan Sunwokong, di mana menurutnya kecepatan gerakan Sunwokong itu telah mengalami peningkatan yang cukup pesat, tetapi hal itu masih bisa ditingkatkan lagi dan membuatnya lebih mengejutkan lagi bagi pihak lawan. Mendengar Dewa Rulai malah kebanyakan berkomentar kayak komentator bola, Sunwokong jadi merasa dianggap tidak serius, sehingga dia langsung berkata kepada Dewa Rulai bahwa saat ini dirinya sedang serius dalam bertarung melawannya. Tak lama setelah mengucapkan kalimat itu, Sunwokong kemudian dikejutkan dengan serangan balasan dari Dewa Rulai yang membuat tubuhnya hampir terlempar. Bukan cuma hampir terlempar, tapi Sunwokong benar-benar terlempar dan membuat Dewa Rulai lantas memberi sebuah saran supaya Sunwokong tidak menggunakan gerakan membabik buta dalam menyerang lawan. Mendapati saran tersebut, Sunwokong pun kembali melancarkan serangannya terhadap Dewa Rulai, di mana kali ini gerakannya itu dinilai sudah jauh lebih baik, meskipun faktanya masih belum bisa mengalahkan ataupun melukai dirinya. Seolah terobsesi untuk bisa mengalahkan Dewa Rulai alias gurunya, Sunwokong kemudian membakar jiwa bertarungnya sekali lagi dan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk melawan gurunya. Namun meski demikian tindakan Sunwokong itu masih belum bisa membuat dirinya menang dan justru malah harus kembali terlempar oleh serangan balik Dewa Rulai. Ketika Sumwokong sudah dikalahkan, Dewa Rulai lantas mengevaluasi hasil pertarungan barusan di mana menurutnya kekuatan tempur Sumwok itu memang telah meningkat. Hanya saja gerakannya terlalu tidak sabar, serta terlalu mudah mengungkap kelemahan. Alhasil Sumwokong pun disarankan untuk menjalani beberapa pelatihan lagi sebelum dia bisa turun langsung dalam sebuah peperangan. Tidak hanya melakukan evaluasi, Dewa Rulai juga memberitahukan Sumwokong bahwa menghentikan keinginan untuk berperang adalah tindakan terbaik saat ini. Terlebih lagi kemampuan Sumwokong yang sekarang belum memadai dan hanya akan membuat anggota sukunya mengalami kematian yang sia-sia. Setelah memberitahukan semua itu, Dewa Rulai kemudian menyerahkan belati Sumwokong yang sempat terjatuh dan memintanya untuk tidak menggunakan benda tersebut sembarangan. Sambil menerima belati itu, Sumwokong kemudian mempertanyakan terkait tindakan apa yang harus dia lakukan saat ini selagi orang-orang sukunya terlibat peperangan. Pertanyaan itu pun langsung ditanggapi oleh Dewa Rulai yang mengatakan bahwa saat ini Sumwokong tidak perlu banyak berpikir dan diminta untuk fokus pada pemulihan diri saja. Dewa Rulai juga menambahkan bahwa beberapa tindakan tidak perlu dilakukan secara terburu-buru dan perlu menunggu waktu yang tepat untuk bisa dilakukan dengan baik. Tidak berselang lama, Sumwokong dan Dewa Rulai dikejutkan dengan kemunculan Raja Rahu yang saat itu sengaja datang untuk menjemput anaknya. Namun ketika Sumwokong hendak pergi, Dewa Rulai tiba-tiba melakukan pencegahan dan beralasan bahwa kepulangan Sumwokong harus ditentukan oleh dirinya sendiri. Karena bagaimanapun juga, dialah yang telah membawa Sumwokong ke istana surga. Mendapati upaya pencegahan Dewa Rulai, Raja Rahu tentu menjadi tidak senang dan dia pun langsung menantang untuk buahku hantam. Jika Dewa Rulai tetap bersikeras untuk ikut campur terkait permasalahan keluarganya. Menghadapi tantangan Raja Rahu yang siap baku hantam, Dewa Rulai segera mendorong Sumwokong ke tempat aman sedangkan dia sendiri langsung bergerak untuk menghindari serangan pertama Rahu. Setelah berhasil menghindar Dewa Rulai kemudian menilai dalam hati bahwa jika dirinya tetap berduel dengan Raja Rahu saat ini, maka hal itu hanya akan memperlua situasi peperangan di istana surga. Oleh sebab itulah, Rulai berpikir bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan duel tersebut. Tapi karena Raja Rahu sudah terlanjur menyerang lagi, maka Rulai tidak punya pilihan selain harus menghadapinya. Dan tepat ketika kekuatan mereka berdua akan saling beradu, eh tiba, tiba... Eh, tiba-tiba saja serangan pihak ketiga muncul di medan tempur sehingga otomatis menghentikan aksi duel yang baru akan dimulai. Dimana serangan pihak ketiga itu ternyata berasal dari Raja Kerasakti setara Dewa Surga alias Sumwokong yang kebetulan baru tiba di istana surga sesuai perintah tugas dari Tan Sanza. Begitu dirinya menampakkan wujud di depan orang-orang, Sumwokong langsung menyapa Raja Gila Rahu dan menantang untuk melakukan duel lagi sebagaimana permintaan Raja Rahu di masa lalu ketika Sumwokong berkunjung ke wilayah Kerajaan Asyura. Emah si ingat, kan? Mendapati tantangan duel dari seorang Sumwokong yang Raja-Raja Kerasakti, Raja Rahu kemudian teringat pada ucapannya di masa lalu dimana dia pernah meminta Sumwokong untuk berlatih lebih keras lagi dan meminta untuk datang kembali setelah kekuatannya meningkat. Setelah mengingat itu Raja Rahu lantas berkomentar bahwa saat ini jiwa iblis Raja Kera itu memang telah menjadi lebih kuat dibanding ketika Sumwokong berkunjung ke kotanya. Komentar ini pun lantas membuat Sumwokong segera memulai duel mereka dimana seketika Sumwokong langsung melancarkan sebuah serangan terhadap Raja Rahu sampai akhirnya terjadi baku hantam sengit di antara mereka. Saat duel baku hantam mereka berlangsung Raja Rahu dengan tegas menyarankan supaya Sumwokong tidak usah repot-repot ikut campur dalam permasalahan antara mereka. Hal itu dikarenakan permasalahan antara Dewa dan Asura tidak memiliki keterhubungan dengan Sumwokong sedikit pun sehingga Sumwokong diminta untuk tidak melibatkan diri lebih jauh serta tidak memicu permasalahan baru. Akan tetapi Sumwokong tidak bersedia menuruti permintaan Raja Rahu dan justru malah semakin tertantang untuk melanjutkan baku hantam. Sumwokong bahkan menganggap kalau duel tersebut bukan permasalahan baru baginya dan tidak keberatan dengan segala tindakan yang akan dilakukan Raja Rahu. Mendapati sikap Sumwokong yang pantang mundur dari medan tempur Raja Rahu akhirnya juga terpaksa melanjutkan duel mereka dan bersikeras untuk dapat mengalahkan Sumwokong secepat mungkin. Berhubung gerakan Raja Rahu semakin lama semakin kuat saja maka Sumwokong segera mengambil tindakan ekstrim untuk membalas dendam dengan menjatuhkan serangan yang sangat kuat. Sementara Sumwokong menjatuhkan serangan Dewa Rolai diam dia berkomentar bahwa saat ini tingkat kekuatan yang dimiliki Sumwokong itu telah kembali sepenuhnya seperti ketika dia belum mengalami kematian dan reinkarnasi. Sementara dirinya dikomentari Sumwokong sendiri kini tampak menyadari bahwa kekuatan Raja Rahu juga telah mengalami peningkatan dibanding terakhir kali. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Raja Rahu yang kemudian tanpa ragu membuat tubuh Hukong terlempar beberapa meter. Tidak berhenti di situ Raja Rahu juga lanjut melemparkan serangan lainnya untuk mengalahkan Sumwokong dan tanpa diduga tindakannya itu berhasil mendesak Sumwokong serta membuatnya kembali terlempar lebih jauh lagi. Tapi meski sudah dibuat terlempar Sumwokong masih bisa menyeimbangi tubuhnya secepat mungkin dan sekarang dia malah sengaja mengolok-olok kemampuan tempur Raja Rahu. Merasa kemampuan tempurnya diremehkan oleh Raja Kera yang sok jagoan Raja Rahu tentu menjadi semakin barbar dalam menyerang sehingga hal itu menempatkan Sumwokong dalam situasi yang cukup berbahaya dari sebelumnya. Sumwokong bahkan sempat dikagetkan dengan serangan dadakan Raja Rahu tetapi untungnya dia berhasil menghindar tepat waktu sehingga tidak sampai terkena serangan itu. Melihat target serangannya batal terluka Sumwokong dan Raja Rahu semakin membabik buta dalam melawan dan bertekad untuk bisa segera menumbangkan satu sama lain terlebih saat Sumwokong dengan sengaja menantang untuk lanjut menyerang dengan metode lain. Saat Raja Rahu semakin brutal dalam menyerang Sumwokong sengaja memperbanyak jumlah tubuhnya dengan kloni sehingga hal itu membuat Raja Rahu jadi kebingungan untuk menentukan di mana tubuh Sumwokong yang asli. Di tengah kebingungan itu Sumwokong eh diam-diam melemparkan sebuah pukulan tetapi sayangnya pukulan itu mampu ditangkal oleh Raja Rahu yang seketika langsung membuat serangan balasan. Seolah belum menyerah untuk mengalahkan Raja Rahu Sumwokong kembali melemparkan pukulan lain dengan tongkat saktinya tetapi pukulan itu justru tidak mempan sama sekali untuk menyakiti tubuh Raja Rahu. Sesaat kemudian Raja Rahu menyampaikan penilaiannya bahwa saat ini Sumwokong belum mengerahkan kemampuan maksimalnya sehingga ia diminta untuk segera menunjukkan kekuatan aslinya. Tak lama setelahnya Raja Rahu segera menggunakan kekuatan ruang larangan amarah gila untuk menyerang Sumwokong lagi dimana seketika kekuatan itu mampu membuat tubuh Sumwokong mendadak kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Mendapati situasi ini Sumwokong tentu menjadi panik dan bertanya-tanya bagaimana bisa ada kekuatan tak kasat mata yang mampu menekan semua gerakannya. Di tengah kepanikan itu Raja Rahu langsung melemparkan serangannya kepada Sumwokong hingga membuat dia kesakitan. Melihat Sumwokong diserang dengan metode seperti itu Sumwokong diam-diam berkomentar mengatakan bahwa sejauh ini belum ada yang bisa menghadapi jurus bapaknya yang seperti itu termasuk tiga Raja Asura lainnya. Khawatir terhadap keselamatan Sumwokong Sumwokong kemudian bertanya kepada Dewa Rulai apakah dia akan turun tangan membantu Sumwokong. Pertanyaan itu pun lantas dijawab dengan menyatakan bahwa hehehe balelo atau acok Nah dirinya tidak mungkin akan turun tangan karena saat ini Sumwokong juga baru memasuki tahap seriusnya dalam duel tersebut. Dan benar saja tepat ketika Sumwokong bisa menggerakkan tubuhnya lagi dan terdesak oleh Rahu maka dia langsung berubah wujud ke tubuh Kingkong untuk menghalau serangannya. Mendapati Sumwokong bisa menghalau serangannya Raja Rahu kemudian menyadari bahwa saat ini Sumwokong baru menggunakan kekuatan aslinya seperti yang ia harapkan. Namun pada saat itu Sumwokong malah mengaku baru menggunakan 10% saja dari kekuatannya dan dia pun meminta Raja Rahu untuk tidak segan-segan menggunakan kekuatan aslinya untuk baku hantam. Permintaan Sumwokong tersebut langsung dikabulkan oleh Raja Rahu dimana saat ini keduanya pun langsung melanjutkan baku hantam dengan menggunakan kekuatan asli mereka. Pada saat itu Raja Rahu mengandalkan kekuatan asura aliran ibis untuk menyerang sehingga hal itu membuat Sumwokong harus melawan dengan menggunakan tongkat gada emasnya. Sementara Sumwokong dan Raja Rahu bertempur dengan kekuatan asli mereka Sumwokong kembali berkomentar mempertanyakan apakah asli saling serah mereka saat ini sudah merupakan puncak dari duel. Namun yang mengejutkan Rulai malah menilai bahwa pertarungan Sumwokong dan Rahu itu belum sampai pada puncaknya karena mereka berduel masih belum terlihat menggunakan 100% kekuatan masing-masing. Dan benar saja tepat ketika Rahu dibuat terlempar oleh kekuatan tongkat gada emas Sumwokong dia masih bisa bertahan dengan sangat baik sehingga mereka berdua masih melanjutkan buah kuantam lagi. Gila ini baru namanya Sumwokong ya guys ya kekuatannya tuh OP gak ngotak udah di buff lagi ya guys ya jadi Sumwokong tuh udah gak dinef tuh semenjak yang badannya kecil itu jadi ini tuh dari versi komiknya itu udah dirubah guys jadi kalau di komiknya Sumwokong tuh masih tubuh kecil tuh sampai ke nanti tuh ketemu sama dewa apa ya dewa penciptaan apa bukan pokoknya ada dewa-dewa apa gitu ya biasanya dewa kuno beda lagi gitu yang tingkatannya tuh lebih tinggi lagi gitu nah untuk di episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana kelanjutan dua pertarungan antara Sumwokong dan Raja Rahu serta bagaimana akhir dari peperangan antara para dewa dengan pasukan Asura jadi tungguin minggu depan ya Rama disini pamit bye bye